Halo Sobat Primatek, balik lagi di channel UJ Primatek Nah oke bro, kali ini gue akan membahas atau mereview tentang produk Ultra ini bro Bisa kalian lihat sendiri kan, ini produk-produk yang akan gue jelaskan Tapi sebelumnya gue akan menjelaskan dulu nih ke kalian secara singkat mengenai produk si Ultra ini gitu kan Jadi diantara kalian yang belum tau, Ultra itu merek apa sih bro gitu kan Jadi sebenernya gini bro, Ultra ini adalah masih satu merek dengan Nipon Resibon gitu Jadi Ultra ini adalah sister company dari merek Nipon Resibon Mungkin kalian pasti udah tau banyak, udah tau kurang lebih udah pada tau semua lah Merek batu greener Nipon Resibon itu kualitasnya kayak gimana, kayak gitu Dan produk-produknya itu macam jenis-jenisnya itu banyak bro Dan juga sebenernya gue udah buat videonya untuk batu macem-macem, batu greener atau batu potong merek Nipon Resibon itu gue udah buat sebelumnya bro Jadi kalo kalian pengen liat nih, kalian klik link di atas Jadi gue akan taruh linknya di atas, kalian bisa klik itu dan kalian bisa melihat produknya si Nipon Resibon bro Oke bro, lanjut lagi ke produknya Ultra Jadi Ultra ini adalah sister company-nya dari Nipon Resibon Nah kalian kan tau nih, merek Nipon Resibon itu adalah original masih produk dari Jepang Jadi si Ultra ini adalah masih di bawah publiknya Nipon Resibon gitu Jadi si produknya Ultra ini adalah masih di bawah dari PT Nipon Resibon apa, KOLTD Jepang, kayak gitu bro Cuma yang membedakan adalah kalo Nipon Resibon itu kan masih produk asli dari Jepang nih bro Nah kalo untuk produknya si Ultra ini, itu adalah produksi dari Thailand Kayak gitu bro, jadi kenapa harganya mungkin lebih kompetitif dan juga lebih bersaing Karena produksinya itu sudah di Thailand, kayak gitu Yang membedakan hanya itu aja Jadi Nipon Resibon itu masih original dari Jepang Kemudian kalo untuk yang Ultra ini, memang masih menggunakan teknologi atau cara-cara pembuatan seperti Resibon Kayak gitu kan, cuma yang membedakan adalah hanya produksinya yang sudah di Thailand Kayak gitu bro Jadi dari segi kualitas, kalian gak usah perlu khawatir ini gimana-gimana gitu kan Karena ini adalah masih satu teknologi dengan Nipon Resibon bro Nah, untuk di video kali ini gue akan ngebahas khusus untuk batu gerinda nih bro Jadi secara keseluruhan produknya si Ultra itu, batu gerindanya ada apa aja, tipenya Kemudian spesifikasinya ada apa aja Dan untuk penggunaan apa, kayak gitu Untuk pengaplikasian apa aja sih, kayak gitu bro Oke bro, langsung aja kita bahas satu persatu nih bro Oke, kita bahas dari yang paling basic dan ini adalah bisa dibilang kalo obat buat orang sakit itu obat generik Jadi obat umum yang biasa digunakan untuk orang sakit Nah, ini adalah produk yang paling umum digunakan untuk menggerinda Disini tipenya itu adalah Ultra Touch Ini bro, bisa kalian lihat disini warna produknya itu agak biru silver Lebih dominan biru disini kalian bisa lihat Nah, batu gerinda ini itu tipenya adalah A24S BF Nah, untuk ukurannya disini itu 4 in x 6 Untuk ukuran lengkapnya itu dari 4 in sampai 9 in Kayak gitu bro Bisa kalian lihat di brosur ini Disini adalah brosur lengkapnya Bisa kalian lihat untuk produk Ultra Touch itu Dengan tipe A24S Dari 4 in sampai 9 in Kayak gitu bro Nah, untuk aplikasinya Pengaplikasiannya ini juga sudah tertera disini Simbol metal Berarti untuk pengaplikasian pada besi Kayak gitu bro Sama seperti kayak batu gerinda upada umumnya Disini sudah tertera label Merah Kemudian ada label ukuran Kemudian ada simbol safety Kalian disini harus menggunakan kacamata Irmaf Masker juga Sarung tangan Baca buku panduan sebelum kalian menggunakan batu gerinda ini Dan disini adalah tipe untuk mengerinda Kayak gitu bro Kemudian disini adalah tanggal produksi Disini juga ada tanggal produksi Kemudian tipe spesifikasi Terus disini juga ada RPM Disini juga penting banget Ini fungsi RPM itu adalah untuk Mengetahui putaran batu gerinda Sebelum kalian pakai di mesinnya Kalian cocokkan dulu RPMnya Begitu kan Jadi RPM si mesin itu tidak boleh lebih tinggi Dibandingkan RPM dari si batu gerinda Contoh Disini batu gerindanya Maksimum RPMnya adalah 15.300 RPM Sedangkan di mesin itu RPMnya sampai 20.000 Misalkan contoh Nah itu gak boleh bro Jadi kalian harus Menggunakan batu gerinda di atas 20.000 RPMnya si mesin itu Kalian harus gunakan di atasnya Batu gerindanya Kurang lebih seperti itu bro Jadi kalau kalian pakai Ini tetap kalian pakai di Mesin gerindanya Nanti takutnya ada Hal-hal yang kita tidak inginkan Kayak gitu bro Ini tebalnya 6 mili ya bro Disini 6 mili Jadi ada 2 macam Disini ada 4x4 4x6 Kayak gitu Jadi untuk tipe ultra touch ini Ada yang 4x4 4 in itu adalah Satuan mili dari Diameternya Kenapa gue bilang 4 in? Karena Kebanyakan orang Indonesia Menyebutnya adalah 4 in Kemudian Diteruskan dengan Angka ketebalannya itu adalah 6 6 itu sebenarnya mili bro Gitu Bukan in ya Campur Orang bilang itu 4x6 7x6 5x6 Kayak gitu Jadi lebarnya 4 in Tebalnya 6 mili Kayak gitu bro Nah Terus kita lanjut lagi bro Disini adalah Masih sama Ini untuk Penggerindaan juga Sama Ini adalah tipe terbaru Dari Ultra bro Disini adalah Ultra touch Masih sama dengan Yang Biru ini Masih sama Cuma yang membedakan adalah Dia sudah ada fitur Beberapa fitur Disini ada 2 fitur Yang pertama adalah Soft Kemudian Last vibration Untuk produk ini itu Biasanya Orang itu menyebutnya Ultra soft Kenapa ultra soft Karena disini ada Salah satu fitur Yaitu soft Lembut Jadi Si batu gerinda ini itu Ketika kalian gunakan Ya Kalian gunakan Saat mengerinda Itu Getarannya Pertama lebih Ringan Atau lebih kecil Kayak gitu Nah Terus Ketika kalian mengerinda itu juga Batu gerinda ini Memakan si materialnya itu Lebih lembut Kayak gitu bro Makanya kenapa Getarannya juga lebih kecil Dan yang pasti Batu gerinya ini lebih cepat Memakan si material besi Karena dia Agak Lembut Jadi Dia cepat Memakan si material besinya Kayak gitu bro Speknya disini Ada Tertulis juga AWA24R Itu adalah Spesifikasinya Kemudian sama bro Dengan yang sudah gue jelaskan tadi Ada simbol-simbol disini Dari RPM Kemudian ukuran Terus juga ada Simbol safety Dan untuk pengaplikasiannya ini Ada untuk Simbol Stainless Dan juga besi Jadi si batu gerinda ini Bisa digunakan untuk material besi Dan juga material stainless steel Untuk ukurannya sendiri Disini adalah 4x6 Disini 4x6 Dan tebelnya 6mm Masih sama juga Seperti yang warna biru ini Ultratax ini Disini itu Ukurannya sampai 4 dan 7 inch Itu aja bro Jadi Di brosur pun ada Disini Sudah Masukkan ke dalam brosur Dengan spesifikasi AWA24L Itu ukurannya ada 2 4 dan 7 inch Kayak gitu bro Ini adalah produk terbaru Bisa kalian lihat Di bagian sebelah sini Ini adalah Produk terbaru Nah oke Kita lanjut ke Nah jadi Untuk yang Next ini Sebenernya ini produk terbaru juga Bro dari si Ultra Namanya itu adalah Ultra Cut and Touch Disini ada fiturnya Yaitu fiturnya adalah 2 in 1 Ya kan Jadi Di dalam batu gerinda ini Satu batu gerinda ini Kalian bisa melakukan Dua fungsi Yang pertama Kalian bisa melakukan Proses penggerindaan Dan yang kedua Kalian bisa melakukan Proses pemotongan bro Jadi batu gerinda ini Didesain Untuk Kalian-kalian Mau menggunakan Dua pengerjaan Dalam satu proses Kayak gitu Misalkan gini Kalian mau motong Kalian bisa pakai ini Kalian mau gerinda Kalian juga bisa pakai ini Kayak gitu Tanpa harus kalian Mengganti Si mata gerindanya ini Contoh Aduh Gue mau motong nih Habis potong Kalian mau moles tuh Aduh Gue harus ganti lagi nih Mata gerindanya Gue pakai yang Untuk moles Gak usah Kalian cukup pakai ini aja Itu udah cukup bro Sama ya bro Yang Seperti yang gue jelaskan tadi Sebelumnya juga disini Adalah simbol safety Kemudian Ada speksifikasinya Ukurannya Disini ukurannya adalah 4 in Dan tebalnya tuh 2,2 Kemudian Untuk materialnya juga Disini pengaplikasiannya Untuk material stainless Dan juga material besi bro Nah Tapi Ada tapinya nih bro Batu gerindanya ini Tidak dianjurkan Untuk digunakan Secara terus menerus Contoh Kalian mau motong Kalian potong terus Itu gak boleh bro Bukan gak boleh sih Maksudnya Tidak direkomendasi Kayak gitu Terus juga contoh Kayak misalkan Kalian pengen Menggerinda Ya kan Nah Itu kalian pakai itu Gerinda Sampai batu irinya habis Itu Kurang cocok lah Kalau bisa dibilang Not recommended Jadi kalian Pakai ini adalah Sesuai dengan fungsinya Kalau Misalkan kalian pengen Motong Besi Contoh besi kecil Misalkan kalian pengen potong Kalian bisa tuh pakai ini Nah Karena besinya itu tajem Ya kan Waduh Ini harus digerinda lagi nih Kayaknya Nah Kalian bisa tuh pakai gerinda Bagian permukaan ini Kayak gitu Jadi material ini tuh Sebenernya sudah diperkuat Dengan dua fiber Yang pertama di tengah Dan yang terakhir Ada di bagian permukaan ini Kayak bisa dilihat Jaring-jaring gitu bro Disini Ini sudah diperkuat Gitu Jadi aman Tenang aja bro Oke lanjut bro Kita masuk ke Ini Ini adalah Ultra flag Tipenya itu adalah Ultra flag Disini tertera labelnya Itu namanya adalah Ultra flag Kenapa Bisa dibilang Ultra flag Karena batu gerinda ini Adalah Batu gerinda yang sudah fleksibel Jadi Batu gerinda ini Itu udah fleksibel bro Jadi kalau misalkan Si batu gerinda ini Digunakan Di material-material yang Gak rata gitu Misalkan material yang agak cembung Terus agak cekung Atau material yang bergelombang Jadi si batu gerindanya ini Akan mengikuti si bentuk Materialnya Kayak gitu bro Makanya ini Didesain seperti ini Karena untuk Menggerinda bagian-bagian Yang menyudut Kayak gitu Karena dia fleksibel Kayak gitu bro Nah Disini juga Sebenernya Dibagi menjadi Tiga tipe ya Ada yang untuk besi Stainless Dan juga untuk Bebatuan Seperti marmer Granit Keramik Dan lain-lain Atau kaca lah Kayak gitu Nah Yang gue pegang ini adalah Ini adalah tipe AC Disini AC Nah AC ini adalah Untuk tipe besi bro Pengaplikasiannya Untuk general steel Atau besi Kayak gitu Nah Untuk Gridnya Juga macem-macem Ada grid 60 80 Mungkin ada 120 Nah untuk gridnya ini Disini gue pengen Adalah grid 60 Grid itu adalah Besar Butiran pasir Yang ada di dalam Batu gerinda ini Gitu Jadi Semakin kecil angkanya Contoh Gridnya itu 40 Jadi nanti Si butiran pasirnya Akan terlihat lebih besar Gitu Nah Kalau misalkan gridnya itu Sampai 120 Atau sampai 80 Misalkan Batu gerinda itu Yang terlihat disini Akan semakin kecil Atau semakin halus Kurang lebih seperti itu bro Nah Kemudian untuk ukurannya Ini sama seperti Pada umumnya itu Dalam 4 inch Nah ketebalan itu Adalah 2 mili Kayak gitu bro Ini adalah ketebalan 2 mili Nah biasanya Penggunaan Ultraflake ini itu Biasanya digunakan Untuk menghilangkan Hasil-hasil Kayak gitu Untuk penggerindaan Penggerindaan Ringan sampai Menengah lah Kurang lebih Jadi kalau misalkan Kalian untuk Menggerinda berat itu Jangan pakai yang ini Tapi kalau Kalian mau pakai Penggerindaan yang agak berat Kalian bisa pakai Dengan ukuran yang tebalnya Adalah 6 mili bro Kayak gitu Jadi untuk Ultraflake ini sebenarnya Lebih cocok ke Penggerindaan finishing Kayak gitu Yang gue bilang tadi Untuk menghilangkan hasil-hasil Kurang lebih seperti itu Atau menghilangkan karat Nah itu masih bisa bro Ini adalah tipe AC Nah kita masuk lagi Ke bagian Tipe WA Sama bro Sama Ini adalah seperti Yang gue jelaskan tadi Itu Jadi Ultraflake ini Sebenarnya dibagi menjadi Tiga macam Dan ini adalah Untuk tipe yang WA Nah Tipe WA ini Itu biasanya Digunakan untuk Stainless Kayak gitu Karena disini Sudah tertera Tulisan Iron free Stainless steel Jadi untuk Tipe WA itu adalah Digunakan Untuk material Stainless steel Kayak gitu bro Sama ya bro Produknya Warnanya juga pink Disini juga ada Berbagai macam Petunjuk Dari simbol safety Kemudian Spesifikasi Ukuran RPM Sama Kayak gitu bro Ini adalah tipe WA Nah Kita lanjut lagi Ini adalah Tipe yang GC Bro Ini GC ini digunakan untuk Material Marmer Granit Keramik Bebatuan Kaca Kayak gitu bro Disini ada Kode Masonry Masonry Jadi Digunakan untuk Marmer Granit Kaca Kayak gitu Untuk Menggerinda Atau finishing Kayak gitu bro Disini warnanya hijau Ini adalah produk terbaru juga bro Jadi Maksudnya Belum lama lah Jadi produk ini Warnanya hijau Jadi Untuk menandakan bahwa dia Untuk berbatuan Marmer Disini adalah ukuran yang Part in Cuma yang membedakan adalah Ini Ketebalannya adalah 3 mili bro Nah Let's Kita lanjut lagi Ke bagian Ke produk yang terakhir Ini adalah Ultra Skillnet Kayak gitu bro Jadi Bentuknya sih Kalau bisa dibilang Seperti wafer Kayak wafer gitu bro Ya disini Cuma ini kuat Dijamin kuat Nah Untuk Penggunaan ester sendiri Ini itu digunakan Untuk menghilangkan Cet Pada material besi Atau material lain Gitu kan Tapi tidak Melukai Atau Mengikis Si material itu sendiri Kayak gitu Contoh ada Besi Di cet warna merah Nah kalian mau Ngilang itu Warna merahnya Nah kalian bisa pakai ini Jadi Jadi tanpa Melukai si besinya Dia sudah bisa Mengerida Untuk menghilangkan Cat itu bro Kayak gitu Disini Di browser juga ada Disini penjelasannya bro Fiberglass Reinforged Plastik Jadi materialnya Adalah fiberglass Ini Untuk tipenya Itu C60 Ukurannya sama bro 4 in Dan ketebalannya itu Adalah 2 Apa ini Ya 2 mili lah Sekitar 2 mili lah Nah Kurang lebih itu Adalah produk Dari Ultra Kalau kalian Mungkin Kurang jelas Atau Kurang detail Mengenai penjelasan Gue Gue sudah Menyediakan Brosur Ini Sudah Sudah Gue Berikan Secara gratis Jadi kalian bisa Download Kalian bisa klik Link di bawah Brosur Soft copy Ini Kalian bisa Baca-baca Mengenai produk Atau Macem-macem produk Dari si Ultra ini bro Kayak gitu Nah Untuk produk ini Kalian bisa temukan Di toko-toko teknik terdekat Dan Kalian bisa temukan Di toko-toko online Kayak gitu bro Jadi Produk ini itu Sudah banyak banget ya Dijual-jual di pasaran Jadi kalian Nggak usah takut Kesulitan Mencari produk ini Kayak gitu bro Nah Untuk Tipe Ultraflag ini bro Ya kan Ketiga Ultraflag ini Itu dari WA, AC Dan GC Itu sebelumnya Gue juga udah pernah Bikin videonya Mengenai Cara penggunaan Si batu berinda ini Kayak gitu Dan Disitu juga Gue menjelaskan Fiturnya Kurang lebih Seperti apa Keunggulannya Seperti apa Kayak gitu bro Dan kalian juga Bisa lihat videonya lagi Nanti akan Gue berikan link Di bawah Kalian bisa klik Nah oke bro Segitu aja Video dari gue Jangan lupa Kalian like Dan kalian subscribe Channel youtube kita Supaya kalian Nggak ketinggalan Video-video terbaru Dari kita nih bro Dan jangan lupa Kalian follow instagram Dan facebook kita Di atujeprimatek Supaya kalian Nggak ketinggalan Update-update Terbaru dari kita juga nih bro Oke itu aja bro Sekian dari gue Thank you for watching Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.